Ada empat variabel cinta yang para pecinta yang sejati harus siap menjalani atau menerimanya Variabel yang pertama tadi saya sebut adalah fitro Jadi cinta itu adalah fitro mendapat anugerah cinta Mari kita terima, kita syukuri Meskipun nanti juga kita jalani di jalan yang diri doi oleh Allah Jadi tidak salah anugerah cintanya Cuma kita hidup ini ada nilai dan norma yang harus kita ikuti Karena kalau tidak cinta itu justru akan menghancurkan kita Kalau kita tidak mengikuti nilai dan norma kita justru merendahkan cinta kita sendiri Kita menjatuhkan cintra kita ke level yang paling bawah Kemarin-kemarin ini kan rame itu kasus pelakor lah kasus macam-macam itu Ya kalau bahasa saya seandainya memang itu cinta Bukan cintanya yang salah tapi cara mengekspresikannya yang tidak di jalan yang sebenarnya Mengapa ya karena dengan jalan menabrak nilai menabrak norma Dalam kehidupan ini sebenarnya dia justru merendahkan cintanya sendiri Menjatuhkan cintanya sendiri Karena cinta yang seperti itu jatuhnya akhirnya tidak pada ranah cinta yang tulus Murni sejati memperdayakan tapi cinta yang menghinakan Cinta yang dipeliputi oleh nafsu dan kesenangan jasmania David roh itu ciri pertama Yang kedua cinta itu pasti penuh tantangan Jawablah tantangan itu dengan cara yang cerdas Cara yang berakhlak cara yang beradab Kalau teman-teman masih ingat Tantangan hidup kita yang paling utama Termasuk dalam cinta itu kan ada empat Tantangan yang berhubungan dengan alam Yang sifatnya sunat tua Yang kedua tantangan sejarah Jadi situasi hidup Yang ketiga tantangan masyarakat Tantangan masyarakat itu yang normal Ada tradisi Dan yang keempat tantangan dari ego kita sendiri Ingin enak, ingin senang, ingin nyaman Ini tantangan dari ego kita sendiri Mari kita taklukkan tantangan ini Secara benar, secara baik, secara indah Kita taklukkan tantangan ini secara berakhlak Secara beradab Tidak menyimpang dari jalan yang diinginkan oleh Allah Dan tidak merambah jalan yang dimurkainya Jadi ada tantangan yang sifatnya alamiah Berhubungan dengan situasi hidup kita yang sifatnya sunatullah Mungkin berhubungan dengan waktu Berhubungan dengan usia Berhubungan dengan kekuatan Dan lain sebagainya Ini tantangan alam Ada tantangan sejarah Tantangan sejarah itu berhubungan dengan situasi hari ini Mungkin hari ini situasinya pandemi Jadi kita jaga jarah Tidak boleh sering-sering ketemu bareng Ini kan tantangan sejarah Ada tantangan masyarakat Tantangan masyarakat itu tantangan norma Ada tradisi Yang kadang-kadang tidak terlalu ramah pada para pecinta Karena dia memikirkan pemenuhan aturan-aturannya Ini juga kita taklukkan secara berakhlak Beradab benar Baik, indah Dan yang paling berat sebenarnya tantangan cinta Dari ego kita sendiri Jadi keinginan kita Kesukaan kita Kenikmatan yang kita inginkan Dan lain sebagainya Itu tantangan ego Jihad akbar kita justru Perang melawan diri kita sendiri Termasuk jihadnya para pecinta Maka teman-teman Dan unsur kedua dari cinta adalah tantangan Kalau tadi Romeo and Juliet Tantangannya adalah tradisi adat yang feudal Kemudian jiwa muda Keremajaan mereka yang meledak-ledak Halo Sayap-sayap patah tantangannya adalah Resim agama Resim kelembagaan agama Yang ingin menang sendiri Ingin berkuasa Ingin berkuasa atas nama agama Yang menyulitkan Gibran Untuk dekat dengan kekasihnya Dan juga Jiwa Gibran yang Introvert Tidak ingin terang-terangan Menyatakan perasaannya Ini kan bagi saya Bahasa saya ego tadi Kalau khususirin Ini lebih kompleks lagi Tantangannya macam-macam Sejarah Masyarakat Juga ego Hari ini kita belajar Juga Tenggelamnya kapal Van Der Wix Disitu ada tantangan Dari budaya Dari tradisi Juga tantangan Dari kepribadian masing-masing Tantangan Kita Selesaikan Kita carikan Solusi Lewat Unsur yang ketiga Yaitu Perjuangan Perjuangan cinta kita Saya bilang tadi Tetap dijalankan Dalam kolidor Kebenaran Keindahan Dan kebaikan Dengan cara yang Berakhlat Sekaligus Beradab Jangan lupa Pastinya Dalam perjuangan Ada pengorbanan Kalau tidak berani Mengambil resiko Berkorban Cinta kita Tidak akan sukses Karena Itulah sunatullahnya Itu Garis-garis bawah Dari Narasi-narasi Tentang cinta Dan patah hati Dari novel-novel Yang kita Jelajahi Bulan ini Terakhir Saya ingin Menyampaikan Ada empat hal Yang jangan Sampai hilang Cerita cinta Apapun Yang kita Jalani Dalam hidup ini Empat hal ini Akan jadi kunci Lurus Tidaknya Jalan hidup kita Dalam cinta Saya tidak akan Menjelaskan panjang lebar Saya Baca Saja Kata-katanya Teman-teman Merenunginya Sendiri Karena Waktunya Saya kira Sudah pas Sudah habis Untuk malam hari ini Jadi Para pecinta Ingatlah Empat hal ini Jangan hilang Yang pertama Badan Sehat Yang kedua Akal Sehat Yang ketiga Nilai-nilai Dalam hidup Yang keempat Akhalat Dan juga Adab Tidak ada Gunanya Sedalam apapun Cintamu Kalau engkau Tidak sehat Badanmu Orang sakit-sakitan Tidak bisa Apa-apa Meskipun dirinya Penuh cinta Jangan lupa juga Akal sehatmu Kalau akalmu Tidak jalan Tindakanmu Yang engkau kira Menunjukkan cinta Atau menguatkan cinta Bisa jadi Hanya akan Meruntuhkan cinta Menghinakan cinta Akal sehatmu Tetap harus jalan Yang ketiga Hidupmu Tetap harus Berpegangan Pada nilai-nilai Pada norma-norma Kemanusiaan Karena Cinta Justru adalah Hakikat Kemanusiaan Itu sendiri Cintamu Harus tetap Manusiawi Bahkan Naikkan levelnya Kearah Nilai-nilai Ilahi Ketuhanan Jangan berhenti Di cinta Level Nafsu Level Hasrat Kenikmatan Belaka Maka cintamu Harus tetap Punya nilai Dan yang terakhir Ekspresikan cintamu Secara Akhlak Dan secara Adab Empat Empat hal ini Akan jadi Kunci Kemuliaan Cintamu Kesuksesan Cintamu Disamping Engkau harus Mau berjuang Dan juga Siap berkorban Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa